ini kami melakukan penebaran kalsium karbonat ini kami bagi menjadi dua periode yaitu yang pertama kami tebarkan sebelum dibentuk bedengan seperti ini, ini kami tebarkan secara merata di seluruh permukaan tanah dengan tujuan agar untuk kalsium karbonatnya bisa tercampur merata di dalam tanah besok untuk tahap kedua adalah setelah dibentuk bedengan nanti akan kami tebarkan lagi secara tipis-tipis seperti ini tani cabai ini merupakan langkah kedua dalam metode untuk perawatan dan pengolahan tanah pada tanaman cabai terawit yaitu pada hari ini kami sedang melakukan untuk penebaran kapur dolomit ataupun yang sering dikenal kalsium karbonat ini kami menggunakan petrocas dan kebumas dari petrokimia langkahnya adalah ditebarkan di seluruh permukaan tanah secara merata dengan takaran untuk ukuran tanah setiap 1000 meter persegi ini kami menggunakan sebanyak 150 kilo atau 3 sak jadi ini untuk merek dagangnya petrocas ini mengandung kalsium karbonat 86% dan sulfur 40% jadi memang agak sedikit boros tapi tidak apa-apa soalnya ini merupakan fondasi awal dari penanaman cabai rawit dengan tujuan agar pH dalam tanah ini bisa meningkat agar untuk pertumbuhan tanaman cabainya bisa tumbuh secara maksimal oke sahabat tani cabai jadi ini masukan buat teman-teman tani cabai semua dalam melakukan pemberian kalsium karbonat kami sarankan menggunakan produk-produk yang sudah terdaftar resmi seperti petrocas ini kandungannya sudah jelas kandungannya adalah kalsium karbonat 86% dan sudah dilengkapi dengan sulfur jadi fungsi dari kalsium karbonat itu sendiri adalah untuk meningkatkan pH dalam tanah soalnya ini untuk lahan ini ditanami padi sudah agak lama biasanya kan penggunaan pupuk kimianya kan untuk ureanya berlebih jadi ini penggunaan kalsium karbonat sangat bermanfaat agar tanahnya tidak asam sedangkan untuk sulfurnya sendiri adalah sulfur ini juga sering dikenal dengan belirang untuk manfaatnya juga bisa untuk mematikan sepura-sepura jamur yang tidak bermanfaat yang merugikan untuk tanaman kita besok jadi ini untuk kandungan petrocas ini bisa dibilang sudah komplit dan sangat rekomendasi buat teman-teman petani cabai semua jadi sahabat tani cabai ini kami melakukan penebaran kalsium karbonat ataupun kapur tanah ini kami bagi menjadi dua periode yaitu yang pertama kami tebarkan sebelum dibentuk bedengan seperti ini ini kami tebarkan secara merata di seluruh permukaan tanah dengan tujuan agar untuk kalsium karbonatnya bisa tercampur merata di dalam tanah besok untuk tahap kedua adalah setelah dibentuk bedengan nanti akan kami tebarkan lagi secara tipis-tipis seperti ini untuk dosis takarannya ini ukuran tanah kurang lebih 4.000 meter persegi ini menghabiskan untuk 1.000 meter perseginya kurang lebih sebanyak 3 sak yaitu 3 sak yang 50 kilo jadi untuk cabai sultanya ini kemarin sudah kami mulai semai alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh ya kurang lebih sudah berumur 1 minggu sembari menunggu untuk pengolahan tanahnya nanti benih cabai siap ditanam kurang lebih nanti saat usia 40 hari setelah semai untuk perawatan kocornya ini menggunakan proton mag ya dan untuk spray juga digunakan alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus terus ini untuk cabai sultan sudah seperti ini pertumbuhannya juga cabai roketnya nanti akan kami tanam di lahan ini mantap proton mag juga sangat mantap sekali untuk persemayan oke cukup sekian pada video hari ini semoga bermanfaat terus ikuti channel Tani Cabai TV channel yang memberikan solusi untuk pertanian Anda selamat menikmati 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 selamat menikmati